Untuk mengetahui situasi terkini di TKP, kami telah terhubung dengan rekan Syahreza Zanski. Selamat sore, Syahreza. Apa fakta-fakta baru yang ditemukan oleh polisi usai memeriksa lokasi kebakaran? Baik Syahfa, ada juga pemirsa terkait fakta baru setelah kami melakukan pemantauan sejak pagi tadi bahwa saja kebakaran yang melanda sebuah ruko di Jalan Mampang Perapatan di Jakarta Selatan ini terpantau sudah mulai dipasangi oleh garis polisi oleh pihak kepolisian pasca terjadinya pemadaman lebih dari maksudnya sekitar 16 jam sekiranya. Dan terkait dengan situasi di depan halaman khususnya ini ada garis polisi yang sudah melintang dan juga ada beberapa puing yang merupakan mayoritas merupakan puing-puing bingkai dan juga lukisan begitu yang hangus ludas terbakar akibat dari ledakan yang dipicu oleh sebuah kompresor di sebuah tempat di basement yang menyebabkan menewaskan maksudnya menewaskan 7 orang hingga membuat 5 orang lainnya terluka. Dan kita beralih ke sisi lainnya Syahfa dan juga pemirsa bahwasannya kebakaran ini juga berdampak terhadap sisi ataupun sekitar gedung dimana gedung di sebelah kanan tempat saya melaporkan saat ini ini terdampak ada bekas kebakaran yang begitu hangus namun kerusakannya tidak begitu signifikan namun jika kita beralih ke gedung sebelah kiri ini ada berbagai kaca yang tampak begitu pecah sehingga banyak puing-puing yang membahayakan masyarakat yang melintas di sekitar kawasan ini. Namun Syahfa dan juga pemirsa berbicara mengenai korban jiwa ini dikonfirmasi oleh pihak kepolisian Kapolsek Mampang Perapatan Polres Metro Jaksel yakni Kompol David Junior Kanitero yang mengatakan bahwa korban tewas mencapai 7 orang dimana satu diantaranya adalah ansia, satu diantaranya juga anak berusia 8 tahun dan juga satu balita berusia 2 tahun yang mana sementara untuk korban luka ini terdiri dari 5 orang yang sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat salah satunya di area SUD Mampang Perapatan dan untuk diketahui juga Syahfa dan juga pemirsa bahwasannya kronologi akib dari kebakaran ini terjadi lantaran adanya sebuah kompresor yang meledak di sebuah basement lalu juga ada salah satu pegawai yang diduga menyiram bensin di suatu benda sehingga ini memicu percikan api yang begitu besar dan berdampak terhadap kerusakan ataupun kerusakan barang sehingga menimbulkan korban jiwa di sebuah toko frame atau penggaleri yang berada berlokasi di sekitar Jalan Mampang Perapatan Raya di Jakarta Selatan sementara itu Syahfa dan pemirsa Baik Syahreza bisa ditunjukkan mengenai toko yang terbakar ini ada empat lantai apakah juga menjadi difungsikan sebagai tempat tinggal pemiliknya seperti apa Syahreza? Oke baik Syahfa dan juga pemirsa untuk diketahui juga bahwa toko yang memiliki empat lantai ini merupakan milik dari sebuah keluarga yang berusaha ataupun menawarkan jasa soal bingkai dan juga galeri dimana berdasarkan ketemuan fakta yang kami temukan bahwa saya tujuh orang yang tewas itu merupakan satu keluarga dimana mereka ditemukan dalam kondisi tewas pasca terjadinya pendinginan oleh petugas pemadam kebakaran dimana mereka korban tewas ini ditemukan di sebuah ruangan di lantai dua sehingga sudah dilakukan proses evakuasi oleh petugas pemadam kebakaran dan dilarikan ke rumah sakit Polri di sekitar Jakarta Selatan sementara itu siapa? baik terima kasih Syahreza Zanski melaporkan langsung dari kawasan Mampang Jakarta Selatan dan selamat bertugas kembali kebakaran toko bingkai di Mampang Jakarta Selatan diduga terjadi akibat ledakan kompresor di basement toko banyak material mudah terbakar membuat api cepat membesar dan baru bisa dipadamkan setelah 10 jam pemadaman api berkobar membakar toko bingkai berlantai 4 di Jalan Mampang Prapatan Jakarta Selatan dan kami semalam banyak material mudah terbakar membuat api cepat membesar warga dan karyawan toko pun panik beberapa di antaranya mereka berupaya menyelamatkan barang-barang dari dalam toko namun sejumlah karyawan dan anggota keluarga pemilik toko terjebak di lantai dua bagian belakang gedung akibatnya tujuh orang meninggal dunia sementara lima orang lainnya terluka sumber api diduga berasal dari basement toko yang muncul akibat ledakan kompresor setelah 10 jam pemadaman api akhirnya padam seluruh korban dievakuasi ke sejumlah rumah sakit sementara polisi terus menyelidiki penyebab kebakaran ini dari Jakarta, Rizky Palufi, Ainews melaporkan